Selamat siang para pemirsa, dan selamat siang juga Bang Haji Roma Irama. Eh, ya saya yakin semua manusia tahu dong dengan bulan, kecuali kalau Anda belum lahir. Apa itu bulan? Nah, bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Jarak bulan ke bumi tidaklah dekat, jaraknya sekitar 384.400 km. Kalau kita ukur-ukur, jarak ini sama antara jarak Zimbabwe ke bulan. Iya. Nah, karena jaraknya yang jauh, maka seluruh manusia di belahan bumi yang menghadap ke bulan bisa melihat bulan. Tapi, seakan menjadi teman setia, bulan selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Pergi ke kota, nengok ke langit, eh ada bulan. Pergi ke hutan, nengok ke langit, eh masih ada juga tuh bulan. Itu bulan kenapa ngikutin gue terus? Bahkan saat masih kecil, saat si Supri dibonceng menggunakan sepeda motor Supra, bulan seakan mengikut di atasnya. Kenapa bisa seperti itu ya? Bertanya ke guru, tapi dia cuma bilang, itu karena bulan berputar mengitari bumi. Tapi sebenarnya bukan itu maksud pertanyaannya. Sebab apa yang diamati oleh si Supri sama pula dengan apa yang diamati oleh orang lain. Seakan bulan ini mengikuti setiap orang dari sudut pandang mereka. Eh, kecuali Bang Haji Roma Irama. Nggak diikuti bulan. Dan beliau terus mencarinya. Bulan. Aduh. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita mengamati bulan ini. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Ya, sebenarnya jawabannya simple. Ya karena jarak bulan sangat jauh sehingga akan nampak dimanapun kita berada. Di mana? Sebenarnya bukan cuma bulan. Bintang-bintang, matahari, dan seluruh benda langit akan tampak mengikuti kita. Artinya penampakan langit akan sama selama kita berada di belahan bumi yang sama. Jangan dululah kita mengambil contoh yang terlalu jauh. Ambillah contoh pepohonan dan pegunungan. Dalam konteks ilmu pengetahuan, saat kita melaju, benda yang jaraknya paling dekat dengan kita akan lewat lebih cepat ketimbang benda yang jaraknya jauh. Begini contohnya. Pohon akan berlalu lebih cepat ketimbang gunung yang ada jauh di sana. Efek ini disebut paraleks. Eh, itu paramex. Nah, paramex. Eh, paramex. Nah, paraleks sering didefinisikan sebagai pergerakan yang tampak dari sebuah objek terhadap latar belakang yang jauh akibat pergeseran perspektif sebagaimana dapat dilihat pada gambar satu. Eh, jadi begini. Ketika dilihat dari titik pandang A, objek tampak berada di depan kotak biru. Tapi ketika titik pandang diubah ke titik pandang B, objek tampak bergerak ke depan kotak merah. Nah, fenomena ini biasa dimanfaatkan dalam astronomi untuk menentukan jarak benda-benda langit. Eh, itu yang sering nanya bagaimana cara mengukur jarak suatu planet? Begitu caranya. Ya, semoga di sini Anda sudah paham ya apa yang dimaksud dengan paralex. Kalau belum paham, minum paramex. Semakin jauh suatu benda dari pandangan kita, maka akan semakin lambat pula pergeserannya dari mata kita. Sama seperti bulan. Jadi sebenarnya bulan akan tampak tidak bergerak sama sekali saat kita berjalan dan bukannya mengikuti kita. Itu hanya perasaanmu saja. Makanya jangan baper. Yeh, siapa yang ngikutin elu? Kata bulan. Jadi itulah jawaban simpelnya. Kalau kalian masih belum mengerti, bisa baca lagi itu buku fisikanya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan bertanya saja pada bulan. Kutatap matahari, silaunya silau sekali.